Lah kalau sudah bicara tentang takwa, profesi enggak penting, profesimu apa, pekerjaanmu apa, jabatanmu apa, enggak penting, blas. Makanya batasannya Al-Quran, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْقَوْكُمْ كَوْمُ مَوْ كَمُونَ مَوْ جَدِي أَبَا, profesi mu apa, enggak penting. Coba, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bahkan, 10 orang sahabat Yang sudah diberi kabar gembira Sebagai ahli syurga Itu dari berbagai macam profesi kan Semuanya dekat dengan Rasulullah Yang jadi ukuran ketakwaannya Allahumma silih ala Muhammad Ada Abdurrahman bin Auf Ini pengusaha yang kaya raya Tapi kekayaan Abdurrahman bin Auf Masih di bawah Osman bin Affan Menantu Rasulullah Nanti mantu ini kancing nabi itu ada yang sukih Keh, 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 keh Sangking sukih Namanya Osman bin Affan Terus ini yang miliarder Ada mantu ini kancing nabi itu Sangking melarat, rat, 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 rat Sangking melarat, gak terima miskin Kismin Gak terima kere, reke Namanya Sayyidina Ali, karamallahu wajah Ini ukuran materi Melarat, tapi Rasulullah gak penting Mau kaya, mau miskin Gak penting Yang penting ketakwaannya Karena itu nabi Bigang Jokok mantu sukih Jokok mantu melarat Sukih melarat gak penting Gak Mean Gak pikir cincin ada anaknya di takoknya kerjaan nanti, gaji ini saulan piro, kendaraan muap ada yang nasabnya tinggi namanya Zubair bin Awam setiap nabi itu punya pasukan pengamanan khusus kalau presiden ya pas pampres nah pas pampnab pasukan pengamanan kenabian bagi saya kata Rasulullah itu Zubair bin Awam ada yang dari kalangan jenderal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini al-asyarah al-mubasyarin biljannah ya saya diwata ini khutbah jum'ah ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini jenderal, panglima perang makamnya ini Guangzhou, Cina Ruh mundi Ruhmu jembatan merah ada dari kalangan jenderal ya Allah ya Karim ada sahabat Rasulullah itu yang kewantengnya luar biasa kewanteng namanya Dahiyah Ibnul Kalabi disawang tak ilunya nengeno sampai Malaika Jibril itu ketika menemui Rasulullah dalam bentuk manusia itu pakai wajahnya Dahiyah Ibnul Kalabi soalnya sahabat yang paling ganteng anjing nabi sampai setiap ketemu Dahiyah Ibnul Kalabi itu pertanyaan aneh-aneh apakah ini bener kamu Dahiyah jangan-jangan Malaika Jibril yang menyerupai kamu tapi yana sahabatnya kanjing nabi yang dekat dengan Rasulullah welek domble doeh moco fatihah yang ngiler peng papat namanya Abul Aswad namanya Abul Aswad jadi tak ada rusan siap-siap ember semuanya dekat dengan Rasulullah bagi Rasulullah gak penting kamu mau wajah tampan mau wajahmu jelek mau cantik gak penting yang penting ketakwaannya lah Romadun ini mencetak kita agar menjadi pribadi yang bertakwa la'allakum tatakun dan itu adalah kasta tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala